Terima kasih. Pagi ini, mandinya di kantor. Bentar, gelasnya kebalik. Nah, good morning. Mandi di kantor. Abis ini juga mau belanja bulanan. Lebih tepatnya nemenin Oma. Omanya di mana? Tuh, ada di belakang nih ya. Bentar. Nih, Oma ada di belakang layar. Dada-ada dong, Oma. Hari ini mau belanja bulanan. Sebenarnya Oma yang mau belanja bulanan, aku nebeng. Mungkin sampai weekend kali ya, aku di Meruya. Udah mau dua minggu ya, Oma. Udah mau dua minggu aku tinggal di Meruya. Karena mobilku lagi di bengkel. Ngeklaim asuransi yang penyok-penyok gitu lah. Karena kan mau mudik ya. Dibagusin aja dulu gitu. Gak sih. Lebih tepat ya karena Rally itu kan baru balik offline lagi sebulanan ini. Dan berarti kan aku kembali menjalani rutinitas selayaknya manusia normal ngangkat anak sekolah kan. Terus jalanan juga udah mulai padat karena udah pada banyak yang offline juga. Tempur deh tuh di jalan ya. Jalanan rame. Yaudah mobil lecet sana-sini penyok. Yaudah lah, klaim asuransi aja. Udah beres nyemil buahnya. Modern dan tipis. Jujur nih ya sebenernya. Aku lagi agak bete karena... Pas awal ngeklaim mobilku ke asuransi, aku dijanjiin sama salesnya. Katanya sih kerusakan yang untuk mobilku penggantiannya itu biasanya 4 hari kerja. Ya aku ngerti sih pihak bengkel sama pihak sales itu kan pasti beda ya. Terus pihak bengkel bilang ini pengerjaannya gak bisa kalau cuma 4 hari kerja doang. Tapi kendalanya adalah aku kan gak ada mobil lain lagi ya. Jadi kalau misalnya gak ada mobilku sendiri. Jadi ribet gitu. Plus aku kan mesti nganterinnya YIN sekolah. Hidupku hampa tanpa mobilku. Berarti ada yang kurang. Sebenernya sih ada mobil Opa. Mobil Opa itu kan manual. Atau mobil adeku, mobilnya Om Raka. Mobilnya Matic sih. Tapi kan tetep ya. Kalau bukan mobil sendiri itu kayak... Atau kalau bukan pegangan biasanya gitu. Kayak ada yang kurang gitu. Lebih enak gimana pun mobil sendiri ya kan. Lama banget sih pake asuransi ngeklaimnya. Apakah emang selama itu kalau pake asuransi? Atau emang kalau tanpa asuransi pun ngurus sendiri juga lebih lama? Eh gak tau deh. Kasih tau aku ya di kolom komen. Biar ada pandangan lagi gitu. Karena kok kayak sama aja pake asuransi gak membantu-bantu juga ya. Kalau misal tanpa asuransi sendiri lebih cepet. Why not? Nah makanya aku pengen tau nih pengalaman kalian ya. Misalnya ada pengalaman dengan asuransi kendaraan gitu. Pake apa. Terus prefer pake asuransi atau enggak. Share review dan pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Jadi pengen tau. Kalian untuk mobil ya. Pake asuransi apa enggak. Kalian prefer pake asuransi. Atau apa-apa urusan diri. Misal ada kerusakan. Dandanku kan sudah beres. Kita mau belanja. Tapi kan nunggu si Lulu supermarketnya buka. Aku pengen ngajak om belanja di Lulu. Nyobain biar gak belanja di Aion mulu. Biar ada perbandingan gitu murahan mana. Cuma harus aku cek dulu nih. Selulu supermarket BSD buka jam berapa? Jam 9 sih. Baru buka nih. Ya bentar lagi lah kita kesana. Hai welcome back to my youtube channel. Ketemu lagi dengan aku. Riri Poops. Giginya ada gencunya enggak nih? Kayaknya enggak ya aman. Kalian berasa enggak sih? Perasaan rambut kemarin abis dipotong ya? Kok udah mulai panjang lagi? Ya Alhamdulillah deh. Kalau cepet panjang. Tumbuhnya cepet kan berarti ya? Mari kita jepit aja deh. Gini deh. Tuh ya. Belanjanya kayak gini aja. Udah cakep kan? Mau makan dulu ah. Udah gel. Udah 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 Subih selamat menikmati mari kita menuju lulu supermarket dan belanja safety first selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Kita udah sama Ralin lagi Sudah pulang sekolah dia Hujan Enak Sumpah Sampai rumah aku langsung ngerjain Kerjaan yang Ditungguin Udah ditungguin maksudnya Abis ini aku ada meeting lagi Sama manajerku Janjiannya jam 2 sih Dan Kayaknya Udah jalan Bakal meeting besar sih Ngurusin perusahaanku pokoknya Kantorku ini itu Untuk jangka panjang ke depannya Gimana plan To do list untuk tahun depan Bersin pajak Jangan lupa ya Aku orang yang sadar pajak guys Aku kan sekarang tuh Kayaknya mungkin yang nonton juga gak ya Morning rutinku tuh berubah total Aktivitas pagiku Rutinitas pagiku Berubah total Terus aku udah nge-share Morning rutin juga kan Morning rutin dengan keadaan Dan situasi Kondisi Terkini aku Saat ini gitu Terus ada nih Yang Komen-komen di DM Di DM ya Kak kok Morning rutinnya berubah Gitu kayak Hah Mana morning rutinnya Kan aku udah nge-share Padahal di pagi hari Kok rutinitas kunya berubah Mungkin orang-orang tuh lupa kali ya Bukan orang-orang Tapi mungkin Beberapa orang mungkin lupa Bahwa aku ini adalah Ibu anak satu Kodratnya Yang dimana Fokus Dan prioritasku adalah Yang ngurusin anakku dulu Kalau misalnya udah beres Baru aku bisa santai Tapi belakangan ini Alhamdulillah sih Kerjaanku lagi Padat Sepadat-padatnya Yang padat banget Sampai untuk libur aja tuh Biasanya aku seminggu bisa 2-3 harian Kosong Tapi ini kayak cuma sehari Sehari pun itu kayak untuk Bikin konten lainnya lagi Kayak gitulah Bener-bener padat banget Dan aku tuh Bisa dibilang Adaptasinya kali ini Karena anakku kan udah mulai Sekolah offline tuh Dari bulan kemarin ya Adaptasinya sampai bulan ini Berarti udah sebulanan Itu belum 100% Bisa adaptasi Kayak baru 70-80-an Bisa adaptasinya Dan ngerasa waktu tuh Cepet banget berlalunya Ya Allah Kadang aku tuh Saking capeknya ya Dihadapkan pada pilihan Untuk Nge-post Bikin konten Menyapa Jamet Squad Di Instagram Atau istirahat tidur Karena aku ngerasa Badanku tuh kayak Pegel banget Capek banget Jadi aku memilih Untuk istirahat Karena kalo misalnya Aku Maksimalkan lagi Bikin konten ini itu Jangan sampe Beb aku kerja 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 Tifes Jangan sampe Amit-amit ya Jangan Ya intinya Ya Yang nanya Mana morning rutinnya Lah aku udah nge-share Morning rutin Yang artinya Rutinitas pagiku Terkini terupdate Ya seperti ini Memang Semampunya aku Aku nge-share-nya Lalu Untuk Kok gak ada konten sarapan Gini Gak ada konten sarapan Bukan berarti aku gak sarapan Sarapan Tapi aku sudah tidak bisa Santai Rekam-rekam Nge-share-nge-share Tuh udah Tidak ada waktu lagi Bahkan kadang sarapan tuh Secepatnya Udah beres Yang penting Makan buah pagi Terus abis itu Kalau lapar Yaudah abis anakku Abis anakku Kudrop di sekolah Aku nyambi Dimana dulu Kayak bisa makan Bodo amat deh Kadang tuh makanan gak berasa Sampai aku tuh Kadang siang lupa Tadi udah sarapan Belumnya saking Padatnya buset Ternyata jadi mama-mama Tuh apalagi Ibu rumah tangga tuh Enggak Enggak Yang dibilang orang-orang Menjadi ibu rumah tangga Itu kerjanya gitu-gitu doang Enggak ya Di rumah doang Ngurusin rumah tangga Enggak Enggak Sumpah Ngurusin kehidupan itu Memang tidak terlihat Tapi ribet banget Mungkin emak-emak Yang nonton ini Can relate ya Dan mungkin yang Akan menjadi ibu Persiapkan lah mental kalian Jadi ibu itu Enggak gampang Karena saat menjadi ibu Ya kita mempersiapkan diri juga Untuk menjadi ibu baru Gitu kan ya Makanya gak semuanya Seperti aku tuh Mentalnya belum siap Untuk nambah anak lagi Karena untuk urus Yang sekarang aja Belum beres menurutku Jadi ya Mungkin kalian bisa berbagi tips Kalau tips dari aku Adalah tetep harus di plan to do list Jadi sebelum tidur Malem tuh aku udah bikin to do list Untuk keesokan harinya Biar aku tau Saat aku ngebuka mata Aku urusin anakku Setelah itu Aku mesti ngapain tuh Aku tau Jadi gak Gak ada tuh waktu yang terbuang Sia-sia Aduh apa sih Yaudah Sepertinya harus aku sudahi Ini karena Whatsapp udah bunyi Centang-centang-centang-centang Aku udah ditungguin nih Kayaknya sama manajerku Udah mau nyampe beliau Oke yaudah Makasih banyak buat kalian Yang udah nonton Vlog ini dari awal Sampai abis It means a lot for me Jangan lupa buat tinggal Jejak dengan klik sub ya Klik like dan subscribe Channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga Untuk aktifin Bell notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jamek squad aku Yang pertama tau Kalau misalnya ada video baru Yang di upload Di channel youtube ini Once again thank you guys for watching And I'll see you next time Bye Bye